Intro Omid Najari temukangen, bobotoh minta Omid balik lagi ke Bandung Tak mau pulang kampung, Lepi Madinda sangat mencintai kota Bandung Kabar baik, Bojan Hodak, ungkap pemain yang bisa selamatkan Persi Bandung sudah kembali Persi buwaji buas pada, sang mantan sudah kembali berpotensi ciptakan prahara Simak ulasan selengkapnya berikut ini Dua mantan pemain Persi Bandung reuni kecil di Malaysia, yaitu Omid Najari dan Ardi Idrus Tampak berada dalam satu kamar di hotel Pertemuan keduanya tak lepas dari pertandingan AFC Cup Antara Tengganu FC melawan Bali United yang digelar di Malaysia pada Rabu 13 Desember 2023 Keakraban Omid Najari dan Ardi Idrus diabadikan melalui video yang diunggah di Instagram story-nya Omid Najari memperlihatkan sosok Ardi Idrus yang kemudian mengacungkan jempol ke arah kamera Pertemuan kedua pemain ini sebelumnya sempat terjadi di Bali Saat Tengganu FC di Jamu Bali United di turnamen yang sama Kedekatan Omid Najari dan Ardi Idrus tak lepas dari nama Persi Bandung Kedua pemain ini sama-sama pernah memperkuat Persi Bandung beberapa tahun lalu Ardi Idrus tercatat sebagai pemain Persi pada 2018 sampai 2022 Sementara Omid Najari 2019 sampai 2021 Dengan beredarnya video kedua pemain ini sedang berduaan Banyak pebotoh yang menginginkan Omid Najari untuk kembali ke Persi Bandung Gelandang pinjaman Persi Bandung Lepi Madinah masih mengikuti latihan bersama Meskipun telah resmi hengkang Masa pinjaman pemain Johor Darutajim ini berakhir pada bulan Desember 2023 Persi Bandung juga telah mengucapkan hatur nohun untuk Lepi Madinah pada 26 November 2023 lalu Kena tidak demikian Lepi Madinah masih menikmati sisa-sisa waktunya bersama tim Pangeran Biru Dirinya masih ikut berlatih bersama sekuad asuhan Bojan Hodak Seperti yang terlihat dalam unggahan terbarunya pada Kamis 14 Desember 2023 Dalam unggahan tersebut Lepi Madinah mengunggah momen-momen di lapangan bersama rekan-rekan setimnya Puji Tuhan selalu bersyukur atas segalanya Lebih lapar nikmati Bandung Ungkap Lepi Madinah Unggahan tersebut lantas dibanjiri oleh para bobotoh Khususnya yang berharap pemain asal Gabon itu tetap berada di Persi Bandung Adapun posisi Lepi Madinah kini telah digantikan oleh pemain asal Italia yaitu Stefano Beltram Stefano Beltram didatangkan pada bursa transfer paru musim Liga 1 2023-2024 Tak lama setelah pengumuman hatur nohun Lepi Madinah Pelatih Persi Bandung Bojan Hodak menyambut baik kembalinya Deddy Kusnandar Sebagai informasi Deddy Kusnandar harus absen pada pekan lalu kalau Persi Bandung menjamu Persi Kediri Pemain berposisi sebagai gelandang itu tak bisa bermain karena mendapatkan hukuman akumulasi kartu Terkait hasil Persi menelan kekalahan dari Persi Kediri dengan skor 0-2 Hasil tersebut sekaligus memutus catatan tak terkalahkan Persi Bandung dalam 14 laga terakhir Bojan Hodak sendiri mengaku bahwa absennya Deddy Kusnandar menjadi salah satu penyebab kekalahan timnya Namun kini sang pemain dipastikan bisa kembali tampil di laga Persi Bandung versus Bali United Maung Bandung dijadwalkan melawan Bali United pada Senin 18 Desember 2023 Pertandingan nantinya terlaksana di Stadion Kapten Iwayadipta Gianyar Bali Kembalinya Deddy Kusnandar lalu membuat Bojan Hodak optimis menatap laga melawan Bali United Kami sebelumnya tidak punya sosok untuk mengisi posisi gelandang bertahan Ini jadi masalah bagi kami, tapi pada laga berikutnya kami sudah bisa menurunkannya lagi, kata Bojan Hodak Sementara itu Bojan Hodak menjelaskan bahwa tak ada masalah terkait persiapan Persib Semua persiapan Persib melawan Bali United berjalan lancar tanpa kendala Kami punya waktu selama 8 hari untuk melakukan persiapan Dan seperti yang saya katakan, kami dalam kekuatan terbaik Dan kami bisa melakukan persiapan dengan baik Ujar Bojan Hodak Pelatih Bali United Stefano Cugurateko menyebut pertandingan kontra Persib Bandung adalah laga penting bagi timnya Hal itu ia ungkapkan usai Bali United ditekuk terenggan UFC 20 pada babak penyisian grup AFC Cup 2023 Pernyataan pelatih yang akrab di Sapa Teko tersebut tentunya sangat masuk akal Persib dan Bali United saat ini bersaing ketat di pepan atas kelas semen sementara Liga 1 Bali United masih belum aman di posisi kedua kelas semen sementara dengan koleksi 40 poin Persib Bandung masih terus menguntit di posisi ketiga kelas semen Liga 1 dengan raihan 39 poin Kami sekarang berada di peringkat kedua di Liga 1 Dan kami punya satu laga penting di Bali, Ujar Teko Pelatih asa Brazil ini pun tidak mau berlama-lama dengan kesedihan usai ditaklukkan dari terenggan UFC Fokusnya kini sudah mulai teralihkan pada laga kontra Persib Bandung di Liga 1 Kami akan menghadapi peringkat ketiga Persib Bandung di rumah kami Maka fokus kami saat ini adalah laga penting tersebut Jelas Stefano Cugurateko Konsentrasi Bali United yang lebih condong ke Liga 1 tak lepas dari hasil mereka di AFC Cup Bali United dipastikan gagal melangkah ke babak selanjutnya usai menempati posisi ketiga kelas semen Oleh karena itu, pada laga kontra Tenggan UFC, Bali United melakukan banyak rotasi pemain Dan menyiapkan pemain pilarnya untuk menghadapi Persib Bandung Namun Teko menyebut 6 pertandingan di AFC Cup akan menjadi pengalaman yang berarti bagi para pemainnya Menurut saya, sepanjang perjalanan di AFC Cup musim ini Kami bisa menjadikan ini sebagai pelajaran penting buat tim kami berproses menjadi lebih baik Kata Stefano Teko Penyematan laga penting oleh Teko terkait pertandingan kontra Persib tentunya tak lepas dari catatan positif Bali United Sejak 2017, Bali United belum pernah kalah dari Persib Bandung Bahkan pada pertemuan terakhir di Liga 1 musim ini, Bali United berhasil menahan imbang Persib Bandung di Stadion GBLA Sejak mengikuti kompetisi resmi di Indonesia tahun 2017, Persib Bandung belum mampu mengalahkan Bali United Hal ini tentunya akan menjadi motivasi bagi Persib maupun Bali United Persib Bandung wajib mewaspadai kekuatan Bali United FC yang lebih komplit dibandingkan saat menghadapi Dewa United Ketimbang saat menghadapi Dewa United pada pekan ke-22 Liga 1 Kekuatan Bali United bakal lebih lengkap karena beberapa pemain yang sebelumnya menjalani pemulihan kondisinya sudah pit Salah satunya adalah Muhammad Rasid, ex-pemain Persib Bandung asal Palestina Yang sudah kembali memperkuat Bali United setelah absen di laga kontra Arema FC dan Dewa United Pemain berusia 28 tahun itu dimainkan pelatih Bali United Stefano Cugura Teko saat Serdadu Tridatu menghadapi Trengganu FC Dalam pertandingan yang dimenangkan Trengganu FC tersebut, Rasid dimainkan penuh selama 90 menit oleh Stefano Cugura Selain Rasid, Teko pun menurunkan winger lincah kelahiran Kamerun berpaspor Kamboja yaitu Privat Mbarga Yang baru pulih dari cerah sebagai starter Sebelumnya saat Bali United menghadapi Dewa United, Privat Mbarga hanya dimainkan selama 24 menit menggantikan Reski Arjuna Di laga kontra Tengganu FC sendiri, Teko mengistirahatkan sejumlah pemain pilarnya Seperti Adilson Maringa, Elias Dola, Jefferson, dan Rizki Pajrin Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya